Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Selah Aina Resya dengan imun 721-141-922 disini saya akan menjelaskan tentang bab 6 sistem manajemen basis data yang pertama ada organisasi data, yaitu ada hierarki data data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk record tolalu membentuk file file data ini adalah data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer suatu waktu yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet karena banyak pengguna yang telah menggunanya ia dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data kemudian ada flat files yaitu maaf 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 flat files yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang atau kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi file-file yang keempat ada file-file kunci satu kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik satu file dalam banyak kasus dapat menjadi kunci dalam satu tabel yang kelima ada tabel-tabel yang berhubungan tabel-tabel yang tersebut berbagi satu file yang sama seperti kode dan nilai file kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergantung secara logis kemudian ini ada struktur baris data yaitu cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien ini ada struktur basis data hirarski struktur baris data jaringan dan struktur basis data relasional struktur baris basis data hiarkis struktur hiarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data subkelompok dan beberapa subkelompok lagi struktur baris data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu ini memungkinkan satu rekod tertentu menunjuk pada suatu rekod lainnya di dalam basis data kemudian ada struktur baris data relasional konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi berbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai data file data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami kemudian ada contoh basis data relasional ada basis data jadwal merupakan sebuah contoh basis data di mana basis data dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access terus ada konsep basis data suatu urutan yang logis dan secara intuitis tepat meskipun masing-masing rekod dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk membuang oleh independen data kemudian cara membuat kemudian ada membuat basis data yang pertama yaitu dengan menentukan kebutuhan data yang kedua dengan teknik-teknik permutilan data yang ketiga dengan diagram relasi identitas yang keempat ada diagram kelas terus selanjutnya ada menggunakan basis data yang pertama ada formula laporan query adalah metode-metode umum yang dipergunakan untuk menghasilkan basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data ada query query adalah suatu permintaan kepada basis data dan untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih bahasa query tersektruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan basis datanya kemudian ada pemeriksaan basis data lanjutan online analytical processes atau OLAP ini digunakan untuk mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu kemudian ada personal basis data dalam personal basis data ini ada administrator basis data programmer basis data pengguna akhir administrator basis data ini bertugas untuk perencanaan rencanaan implementasi operasi dan keamanan basis data terus ada programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada program-program lain yang dimiliki oleh perusahaan kemudian pengguna akhir pengguna akhir ini bertugas untuk membuat laporan dan dan formuler memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok nungan jadi pengguna akhir ini mengumpulkan laporan dan formulir query terus kemudian menghasilkan keputusan akhir kemudian menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif ini ada keuntungan DBMS dan kerugian DBMS keuntungan DBMS yaitu mengurangi pengulangan data mencapai independensi data mengambil data dan informasi dengan cepat dan keamanan yang lebih baik sementara kerugiannya adalah membeli piranti lunak yang mahal mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar dan yang ketiga adalah memperkerjakan dan memelihara staff DPA sekian presentasi yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati